Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Satu sudut Allah kata kami tidak ciptakan Langit dan bumi itu Main-main La'ibin Tapi dalam surah hadith Dan kita pernah jumpa Dalam surah-surah yang lain Innamal hayatul dunya La'ibu walahun Kan Sesungguhnya kehidupan di dunia itu Askrin saya gelap ke? Ah ok 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 Tak nampak apa ustaz gelap je Dia boleh tegur Start skrin pula ok So dalam ayat yang lain Allah sebut tentang kehidupan dunia ini La'ibu walahun Permainan dan Sendegurau atau Permainan dan Melalaikan La'ibu walahun Kemudian ada watafah hurun Fil amwal watakah surun Dalam surah hadith Dunia ini Permainan dan Sendegurau Tapi disini Wa'amakulah kena Samawati wal arda Wa'amabainhaumala'ibin Kami tidak ciptakan Langit dan bumi itu Secara main-main Ah macam mana Nak Memahamkan tu Ok Dari sudut penciptaan Dari sudut penciptaan Dan hasil ciptaan tu Ternyata Apa yang berada Dekat keliling kita ni Dia bukan main-main Allah serius dalam mencipta Langit dan bumi ini Dan alam ini Ada tak Kita pernah nampak Ciptaan tu Kita lihat Ah ini Buat Macam Tak semengah Asal siap je Tak ada Cuba tengok Perbezaan Muka Pelbagai jenis semut Muka semut Cepat tengok Perbezaan Pelbagai jenis semut Dari dekat Adakah itu Tanda Allah cipta tu Main-main So Dari sudut penciptaan Allah sangat Teliti Allah sangat Teliti Apa yang kita boleh Belajar dekat situ Bila kita Bekerja Kita perlu Beri fokus Dan tumpuan Supaya dapat Hasilkan sesuatu Yang boleh Bawa manfaat Dan Hasil ciptaan Allah ni Berapa ramai Berapa banyak Makhluk Boleh dapat Manfaat Antara satu sama lain Setiap ciptaan Allah tu Mendatangkan Manfaat Tapi Bila dipandang Dari sudut Hidup Kehidupan Dunia Tumpuan Kehidupan Dunia Fokus Kehidupan Dunia Allah kata Kehidupan Itu sendiri Main-main Dan Melalaikan Jika Kita Tidak Hubungkan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perciptaan Itu Serius Bukan Main-main Tetapi Perjalanan Selepas Diciptakan Itu Perjalanan Itu Boleh Jadi Main-main Kalau Kita Tidak Ikat Dengan Penghambaan Dan Keimanan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksudnya Allah Bukan Suka-suka Cipta Alam Ini Kerana Tak ada Apa Nak Buat Allah Cipta Alam Ini Dia Ada Purpose Ada Tujuan Pun Begitu Kita Lihat Nilai Ciptaan Allah Dekat Dunia Ini Begitu Sempurna Begitu Mesmerize Menakjubkan Kita Sampai Kagum Dan Terpanah Melihat Ciptaan Ciptaan Allah Pun Begitu Nilai Dunia Tidak Lebih Berat Dari Sebelah Sayap Lalan Itu Pada Level Yang Kita Dah Dah Apa Kalau Orang Jawa Kata Dah Sudah Bungkam Itu Bahasa Melayu Sudah Bungkam Kan Satu Persatu Kita Lihat Penciptaan Allah Sudah Bungkam Itu Pun Allah Kata Kalau Dia Nilai Seberat Sebelah Sayap Lalat Nascaya Allah Takkan Beri Orang Orang Kafir Itu Meneguk Air Di Dunia Itu Level Bayangkan Pula Syurga Kalau Dunia Yang Tak Ada Nilai Allah Cipta Begitu Bentuknya Indah Luar Biasa Yet Fragile Bayangkan Pula Untuk Hidup Selama Lamanya Syurga Oh Sebab Itu Tak Terbayang Kehidupan Selepas Dari Kematian Terutama Kehidupan Yang Dipayungi Nikmat Selama Lamanya So Dalam Surah Allah Sebut Dan Kami Tidak Ciptakan Langit Dan Bumi Apa Yang Ada Antara Keduanya Tanpa Hikmah Secara Batil Secara Salah Rosak Dan Songsang Kan LGBT Selalu Kata Inilah Fitrah Kami Bila Dia kata Inilah Fitrah Kami Dia Macam Mempersalahkan Tuhan Yang Cipta Dia Begitu So Dah Tuhan Cipta Dia Begitu Korang Semua Makhluk Kena Terima Lek Allah Kata Tak Kami Tidak Ciptakan As-Sama' Dan Al-Arb Dan Apa Yang Ada Antara Keduanya Baltilah Salah Itu Sangkaan Orang-orang Kafir Malah Allah Kata Apa Fawailul Lillazina Kafaru Neraka Wail Bagi Orang-orang Kafir Cakap Macam Itu Wail Kut Allah Tak Kata Kemurkaan Tak Allah Sebut Tentang Wail So Bukanlah Allah Sengaja Nak tengok Apa yang Akan Terjadi Kalau Dia Buat Macam Ni Kan Digempurkan Sikit Kat Turki Nak Tengok Yang Macam Okey Berapa Mati 31 Oh 31 Tak Bukan Begitu Ini Nanti Saya Di Di Beri Mandat Untuk Kupas Surah Zalzalah Hari Isnin Surah Zalzalah Hari Isnin Itu Tak Tahu Nak Kupas Apa Nak Relate Pada Gempa Dekat Turki So Allah Tidaklah Buat Sesuatu Dekat Dunia Ni Dalam Keadaan Sengaja Buat Macam Tu Sengaja Buat Macam Ni Tak Bukan Dalam Betul Macam Tu Dan Benda Ni Contohnya Dalam Fahaman Agama Lain Dia Kata Dewa Dia Suka Nak Main Main Dengan Manusia Sebab Nak Tengok Manusia Kalau Dibuat Macam Ni Akan Jadi Apa Seolah 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 Benda Ni Macam Budak Budak Duduk Main Boleh Macam Itu Suka Suka Dia Dan Allah Sebut Dalam Surah Mu'minun Apa Kamu Kira Kami Ciptakan Kamu Secara Main Main Dan Kamu Tidak Akan Kembali Pada Kami So Untuk Hidup Dekat Dunia Allah Nak Tengok Komitmen Untuk Hidup Dekat Dunia Allah Nak Tengok Komitmen Kita Walaupun Bentuk Kehidupan Itu Paling Rendah Nilainya Allah Nak Tengok Bagaimana Kita Survive Bagaimana Kita Boleh Hidup Kita Mampu Untuk Hidup Pada Kehidupan Yang Level Paling Rendah Ini Dan Kita Tunjukkan Kesungguhan Kita Komitmen Kita Untuk Berada Di Bawah Lembayun Perhambaan Hanya Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau nak digambarkan Nabi pernah Gambarkan Betapa Sekejap Kita Singgah Dekat Dunia Ini Umpama Kita Tengah Berjalan Nabi Berjalan Dengan Para Sahabat Lepas Bila Penat Bersandar Dekat Pokok Berjalan Bersandar Dekat Pokok Lalu Bila Dah Dapat Melepaskan Lelah Seminit Dua Bangkit Dan Berjalan Semula Nabi Kata Selama Itulah Kita Tinggal Dekat Dunia Nabi Kata Selama Itulah Kita Tinggal Dekat Dunia Selama Kita Duduk Sekejap Tadi Perlukah Kita Buat Jacuzzi Sulap Sulap Tempat Tempat Duduk Mahligai Tiga Tingkat Perlu Tak 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 Perlu Sebab Kita Singgah Rehat Sekejap Kita Nak Teruskan Perjalanan Ini Tapi Tempat Tempat Rehat Allah Sudah Sediakan Begitu Luar Biasa Dan Semua Itu Ada Sebab Allah Ciptakan Semua Itu Ada Sebab Kemudian Tidaklah Kami Ciptakan Keduanya Tidaklah Allah Ciptakan Keduanya Kecuali Kerana Nak Zahirkan Kebenaran Kecuali Nak Zahirkan Kebenaran Al-Haq Dekat Sini Apa Maksudnya Allah Yang Cipta Segalanya Nak Memperkenalkan Allah Itu Wujud Nak Memperkenalkan Allah Itu Berkuasa Mampu Untuk Buat Nak Beritahu Bahawa Alam Ini Tidak Berlaku Sendiri Dengan Bukti Bukti Yang Banyak Ini Nak Tengok Manusia Boleh Relate Tak Dengan Tuhan Allah Bagi Kita Tools Alat Berfikir Mencerap Melihat Mendengar Merasa Boleh Tak Relate Kembali Pada Tuhan Ada Perbualan Etis Dekat Apa Nama Itu Dekat London Itu Dia Kan Ada Taman Untuk Speakers Nak Bercakap Dekat Situ So Nak Berdebat Secara Open Dibuat Dekat Situ Apa Times Square Bukan Apa Square Bukan Dia Macam Taman Dan Dia Terbuka Kepada Siapa Siapa Yang Nak Nak Express Dia Punya Thought Dekat Situ Kalau Trafalgar Yang Ini Masih Nampak Rumput Trafalgar Tak Nampak Dah Tak Ada Nampak Rumput Nya Speaker Sekorna Macam Itulah Lebih Kurang So Atis Datang Dia Bawa Kamera Dia Bawa Kamera Lalu Dia Dekati Bus Komuniti Muslim Ni Lalu Yang Orang Islam Tanya You Got Any Religion Dia Kata Tak I'm Atis So You Didn't Believe Into Any God Yes I Didn't Believe Okay Kalau Macam Itu Macam Engkau Terjadi Dia Kata Macam Macam Boleh Hidup Macam Kita Semua Boleh Hidup Dia Kata Ada Dark Matter Daripada Angkasa Yang Berbilion Tahun Dulu Jatuh Ke Bumi Lalu Benda Sudah Lama Kelamaan Berevolusi Menjadi Kita Menjadi Makhluk Menjadi Monyet Menjadi Manusia Macam So Orang Itu Tunjuk Kamera Ni Kamera Kalau Guna Kau Teori Kau Percaya Tak Kamera Kau Juga Boleh Kamera Kau Juga Macam Itu Proses Pembentukannya Dia Kata Tak Mana Lebih Kompleks Kau 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 Boleh Boleh Wujud Dengan Cara Berbeza Dia Punya Idea Ini Semua Daripada Angkasa Serbuk Serbuk Baki Sati Baki Dulu Big Bang Tentu Wujud Wujudnya Kita Senang Betul Cara Kau Fikir Cara Berfikir Orang Malas Dia Tak Tengok Tak Tengok Sungguh Alam Malah Dia Sapu Rata Asal Nombor Pokok Pernah Kita Terfikir Berapa Kuat Tekanan Yang Diperlukan Untuk Angkut Sejumlah Air Naik Melalui Batang Batang Pokok Sampai Ke Daun Sampai Kepucuk Air Dia Dapat Daripada Tanah Yang Serap Air Akar Kita Nak Bawa Air Naik Ini Tengkak Satu Pun Mengah Ini Lagi Kalau Pokok Tualang 30 Tengkak 40 Tingkat Tinggi Berapa Banyak Air Yang Diperlukan Dan Berapa Kuat Tekanan Yang Disediakan Dalam Batang Batang Pokok Untuk Angkut Air Naik Atas Itu Nanti Tuan Puan Boleh YouTube Cek Dekat YouTube Bagaimana Batang Batang Pokok Ini Berfungsi Untuk Angkut Air Agar Boleh Dapat Pada Dahan Pada Ranting Pada Daun Gila Dan Air Itu Bukan Hanya Semata Air Ada Garam Galian Begitu Dan Setiap Pokok Kan Berbeza Pokok Pisang Misalk Kata Kan Pokok Pisang Ada Berapa Jenis Pisang Pisang Awak Pisang Aku Pisang Kau Pisang Dia Segala Jenis Pisang 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 Botak Pisang Pisang Tanduk Pisang Emas Pisang Di bawah Belayar Macam Macam Jenis Pisang Dan Cara Dia Masak Pun Berbeza Ada Jantung Di Dalam Ada Jantung Di Luar Dan Luar Biasa Itu Baru Beberapa Pokok Dan Lihat Betapa Terperincinya Allah Cipta Batang Pisang Berbeza Dengan Batang Pokok Pokok Yang Lain Kan Dan Kalau Kalau Kita Kupas Batang Pokok Pisang Itu Kita Nampak Penuh Dengan Rongga Dia Tidak Solid Macam Batang Pokok Mangga Berm Begitu Kan Ada Rasa Kepokok Kannya Itu Tapi Pokok Pisang Macam mana Dia boleh Kategori Sebagai Pokok Pisang Dan Kenapa Dia masih Dipanggil Sebagai Pokok Pisang Sedangkan Dia Bukan Macam Pokok Kayu Entahlah Macam Itulah Dan Ciptaan Allah Itu Baru Dekat Dunia Dan Kita Tak Tahu Apa Apa Jenis Kejutan Demi Kejutan Yang Allah Sedihkan Dekat Syurga Terutamanya Nanti Allah Kata Allah Jadikan Semua Itu Dengan Untuk Menzahirkan Kebenaran Dan Sepatutnya Alam Ini Menjadi Dalil Yang Allah Mampu Untuk Bangkitkan Semula Makhluk Selepas Kematian Ini Kerana Kalau Allah Mampu Jadikan Alam Ini Berkali-kali Daripada Tak ada Kepada Ada Semalam Tak ada Tunas Pokok Hari ini Ada Kalau Allah Mampu Jadikan Berkali-kali Rumput Itu Mati Kita Racun Mati Lalu Dua Bulan Hidup Balik Racun Lagi Mati Kita Nampak Dia Mati Terkulai Layu Menjadi Kuning Jadi Abuk Kemudian Nampak Tak ada Pokok Di situ Beberapa Bulan Naik Balik Itu Proses Hidup Mati Berulang Kali Apa yang Menghalang Allah Untuk Jadikan Kita Kembali Hidup Sebut Tentang Ciptaan Saya Tertarik Ada Satu Tudisan Dia Punya Nama Pena Dia Dalam FB Itu Dalem Matak Siah Dalem Matak Apa Benda Dia Tulis Dalem Matak Siah Siah S-I-E-H Dalem Matak Siah Dia Tulis Tentang Beza Antara Ilmu Quran Bukti Bukti Quran Dengan Bukti Bukti Alam Bukti Bukti Quran Dengan Bukti Bukti Alam Dia Kata Kalau Kita Rasa Belajar Quran Susah Dan Sukar Kerana Beza Bahasa Kerana Bahasanya Tinggi Itu Masih Lumayan Berbanding Kalau Kita Cuba Untuk Belajar Tentang Alam Sebab Bukti Bukti Tentang Alam Ini Kita Dapat Daripada Teori Teori Percubaan Percubaan Manusia Terutamanya Yang Bukan Muslim Untuk Memahami Ciptaan Allah Yang Dia langsung Tak Tak Beriman Lagi Sekali Kalau Kita Rasa Belajar Quran Ini Susah Sekurang Kurangnya Allah Masih Nak Guide Kita Untuk Memahami Satu Persatu Throughout Perjalanan Kita Nak Faham Quran Berbanding Kalau Kita Belajar Tentang Alam Tentang Sains Yang Rata-rata Rujukkannya Daripada Dapatan Kajian Tebakan Orang Yang Tak Beriman Yang Tak Percaya Pada Tuhan Sebab Khuatir Kalau Kita Hanya Merujuk Mereka Konklusen Dekat Hujung Itu Tak Jumpa Tuhan Sebab Sepatutnya Bila Dia Bermain Dengan Alam Main Dengan Sains Dia Sepatut Jumpa Tuhan Tapi Tak Gitu So Allah Sebut Ila Bilhab Juga Dengan Maksud Begini Sengaja Allah Jadikan Alam Dan Perjalanannya Begitu Ada Manusia Begini Dan Begini Kita Jumpa Perangai Begini Dan Begini Supaya Semua Itu Jadi Tanda Perlunya Wujud Akhirat Perlunya Wujud Akhirat Contoh Macam Ini Pembunuh Bersiri Selalunya Dr. Dr. Jekyll An Hyde Dan Pembunuh Bersiri Dia Ada Dua Dua Apa Dua Kutuk Pagi Dia Jadi Orang Lain Petang Dia Jadi Orang Lain So Pembunuh Bersiri Ini Katalah Dia Dah Bunuh Ramai Orang 14 15 Orang Dan Ditangkap Apa Hukuman Yang Paling Sesuai Untuk Dia Macam mana Kita Nak Hukum Dia Sehingga Dia Patutnya Sedar Apa Yang Dia Buat Itu Salah Split Personality Kalau Dia Dah Bunuh 18 Jiwa Kita Boleh Bunuh 18 Kali So Melihat Fakta Macam Itu Saja Sebenarnya Cukup Untuk Kita Katakan Tak Mungkin Kita Boleh Balas Apa Yang Dia Buat Dengan Saksama Kita Perlu Satu Kuasa Lebih Besar Untuk Hukum Dia Atas Apa Yang Dia Buat Dan Dia Tak Mungkin Berlaku Dekat Dunia Dia Kena Berlaku Nun Dipada Masyar Hari Pengadilan Dan Dan Itu Jam Allah Kata Allah Hukum Dengan Adil Timbang Taranya Adalah Adil Allah Tidak Hukum Kerana Bersalah Tak Allah Hukum Sebab Allah Nak 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 Apa Bangunkan Adil So Kalau Apa Yang Kita Buat Dekat Dunia Melanggar Apa Yang Allah Suruh Dan Terlepas Tak Kantui So Allah Akan Tegakkan Keadilan Untuk Kita Dekat Akhirat Bukan Hukum Kita Tak Allah Tegakkan Keadilan Sepertanya Kau Dapat Apa Sebab Itu Dalam Pada Nak Memasukkan Orang Dalam Surga Dan Neraka Untuk Ke Surga Allah Beri Ganjaran Berlipat Kali Ganda Satu Kita Buat Boleh Dapat Sepuluh Tapi Untuk Ke Neraka Kita Hanya Dibalas Atas Apa Yang Kita Buat Setimpal Dengan Apa Yang Kita Buat Bayangkan Kalau Satu Kita Buat Salah Allah Balas Sepuluh Boleh Itu Tidak Adil Itu Tidak Adil So Satu Kesalahan Satu Dinas Hukuman Satu Bentuk Hukuman Allah Tak Gandakan Sepuluh Kali Ganda Tak Itu Tidak Adil Tapi Untuk Beri Pemberian Satu Kita Buat Sepuluh Dibalas Kita Tak Pula Complain Ini Tidak Andil Kan Dunia Patutnya Kita Melihat Begitu Dan Bila Kita Sampai Kepada Konklusi Semacam Itu Apa Yang Allah Cipta Semuanya Dengan Tujuan Dan Tujuan Itu Berguna Untuk Kita Maka Akhirnya Kita Mula Bersyukur Dan Berterima Kasih Bersyukur Dan Berterima Kasih Akan Tetapi Kebanyakan Kita Layak Lamun Bukannya Kita Tak Tahu Tapi Layak Lamun Ini Kadang Kita Tak Perasan Dalam Bentuk Kita Tak Sedar Betapa Allah Ciptakan Dunia Ini Dia Ada Tujuan Untuk Support Apa Yang Bakal Berlaku Dekat Akhirat Dan Layak Lamun Juga Dalam Bentuk Apa Surah Dukhan Kebenarkan Dari Mata Kita Sudah Dikelabui Dengan Asap Asap Tebal Asap Asap Tebal Ini Perenggan Seterusnya Sekarang Allah Cerita Tentang Hari Kiamat Pula Tadi Sebelum Tentang Fir'aun Kemudian Bani Israel Dan Kafir Quraish Yang Tak Percaya Pada Hari Kebangkitan Semula Kemudian Allah Beritahu Tentang Kalau Kau Tak Percaya Hari Kebangkitan Semula Kami Cipta Dunia Ini Bukan Main Main Coba Tengok Betul Betul Dunia Yang Kami Cipta Ada Purpose Ada Tujuan Supaya Bila Kamu Memperhati Kamu Akan Percaya Bahawa Akhirat Wujud Ada Seorang Pengurus Bank Di Skam 600 Ribu 600 Ribu Dia Baru Pencin Dia Keluarkan Duit EPF Dia Tak Tahu Pertujuan Dia Keluarkan Banyak Itu Dia Keluarkan Dan Kena Skam Habis 600 Ribu Dia Nak Minta Pada Siapa Dia Nak Tuntut Pada Siapa Skam Itu Bukan Dari Dalam Negara Luar Negara Lesap 600 Ribu So Dia Nak Tuntut Dia Nak Tuntut Dengan Siapa Kalau Itu Masih Belum Cukup Untuk Dia Yakin Dan Percaya Ada Hari Yang patut Dibalas Semua Kejahatan Kejahatan Ini Saya Tak Tahu Macam Mana Lagi Cara Untuk Tarik Perhatian Dia Seperti Beriman So Apa Yang Berlaku Dalam Hidup Kita Dia Akan Ada Impak Akhirat Kita Kena Tipu Kita Rasa Mana Mana Dah Hilang Harapan Aku Baru Baru Pencin Kot 600 Seribu Patutnya Inilah Wang Persaraan Aku Hilang Sekelip Mata Dan Mungkinkah Kalau Dia Tak Percaya Wujudnya Akhirat Dan Kita Datang Sebelah Dia Sabar Pasti Ada Hikmah Di Sebalik Semua Ini Wih Mau Kena Tumbuk Muka Kita You Caka Apa Hikmah Hikmah Saya Hilang 600 Seribu Kalau Kak Liza Kalau Kak Syedah Kalau Saya Mampukah Kita Pada Level Sabar Dan Reba Ujian Pada Setiap Maksudnya Pelbagai Dan Berbeza Pelbagai Dan Berbeza Hilang Sekelip Mata Dahlah Patutnya Duit Yang Ada Itu Kita Infaq Kita Belanjakan Dengan Baik Kita Sedekah Mungkin Sungguh Ada Satu Hari Yang Digelar Sebagai Al-Fasli Hari Pemutus Hari Pemutus Al-Fasli Lazimnya Kalau Apa Apa Nama Waktu Belajar Bahasa Arab Dulu Ini Antara Perkataan Yang Awal Digunakan Awal Dikenali Al-Fasli Apa Al-Fasli Kelas Kelas Pembahagian Kenapa Dipanggil Sebagai Penutup Sebab Kalau Kita Nak Buat Kelas Daripada Dewan Yang Besar Kan Kita Bahagi Bahagikan Kita Tutup Kita Bahagi Bahagikan Atau Maksud Pemutus Pemutus Wah Kak Syedah Pernah Hilang Duit Banyak Berapakah Ustaz Barang Temas Pencuri Masuk Rumah Oh Pencuri Masuk Rumah Wow Itu Macam Mana Masih Rasa Ralat Ke Atau Masa Kena Itu Rasa Macam Mesteri Sesuatu Yang Kita Buat Allah Mungkin Allah Ambil Itu Sebab Ada Benda Yang Kita Buat Macam Itu Duduk Sekejap Tapi Bila Fikir Fikir Semua Sekejap Memang Banyak Sangat Terkenal Hasil Penjagaan Kita Tiba-tiba Ambil Tapi Mesti Ada Susah Di situ Yang Orang Ambil Secara Sekerit Mata Aje Susah Kan Mula-mula Susah Sukar Kita Nak Lalu Itu Terkenal Kenal Bagaimana Dia Ambil Benda Ternampak Dia Ambil Semua 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 Terkenal Terkenal Bermain Benda Bermata Tapi Nak Melah Memangkan Suasana Ambil Masa Suasana Itu Masuk Rumah Kita Dia Punuskan Pisau Semua Terkenal Bermata Benda Bermata Kita Alhamdulillah Sesuatu Yang Orang Nak Bagi Kujian Bantu Tak Dia Nak Ambil Bantu Tak Dia Yang Sebelah Sana Yang Yang Sana Yang Sana Tak 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 Payah Itulah Uji Yang Berbeza Kita Mungkin Waktu Tidak Di Uji Kita Boleh Berteori Bagai Boleh Merancang Itu Dan Ini Nanti Kalau Kena Curi Boleh Cakap Macam Ya Allah Ini Milik Engkau Ambil Balik Aku Tak Kisah Tapi Bila Benar-benar Terjadi Lain Lain Yelah Kita Pernah Dengar Cerita Siapa Rabi Atul Adawiyah Yang Percuri Masuk Rumah Dia Dan Dia Pusing Keliling Tak Jumpa Apa-apa Kecuali Tembikar Dan Dia Kata Kau Masuk Ni Memang Kau Nak Ambil Barang Kan Kau Ambil Tembikar Ni Itu Level Lain Tak Semua Orang Macam Itu Tapi Bila Kita Mula Rasa Memiliki Nak Berpisah Dengan Pemilikan Itu Dan Itu Merupakan Pelajaran Yang Besar Pelajaran Yang Besarlah Untuk Kak Syidah Dan Keluarga Dan Moga Allah Apa Nama Ganti Dengan Yang Lebih Hebat Daripada Ini Sungguh Hari Pemutus Itu Hari Pemutus Itu Dan Ini Merupakan Jawapan Jawapan Kepada Apa Jawapan Kepada Cabaran Mereka Terhadap Nabi Kan Dorang Cakap Pada Nabi Kalau Betul Apa Yang Kau Cakap Ni Muhammad Dorang Tak Kata Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Yang Kata Kalau Betul Apa Yang Kau Cakap Ni Hidupkan Balik Atuk Nenek Kami So Jawapannya Pada So Dorang Cakap Dengan Nabi Kalau Betul Hidupkan Balik Atuk Nenek Kami Jawapan Yang Allah Sedikan Ialah Hari Ahirat Sudah Diputuskan Kau Nak Minta Mak Bapa Engkau Bangun Bangkit Semula Daripada Kematian Oh Hari Tersebut Sudah Diputuskan Bukan Keputusan Aku Bukan Keputusan Engkau Bukan Kuasa Aku Bukan Kuasa Engkau Tapi Ini Kuasa Allah Allah Yang Tetapkan Bukan Ikut Kehendak Nabi Bukan Ikut Kehendak Siapa Siapa Allah Yang Tentukan Selalu Kalau Dalam Syarikat Pengurus Kan Manager Bila Bekerja Tanya Gitu Dan Ini Tentang OT Tentang Gaji Tentang Cuti Oh Sorry This Is Decided By Management Dia Cakap Macam Itu Ini Keputusan Ahli Kabinet Ini Keputusan Mesyuarat Sebulat Suara Tapi Bila Manusia Beri Alasan Macam Itu Mereka Point Kepada Pinpoint Kepada Benda Yang Abstract Keputusan Ahli Mesyuarat Atau Keputusan Mesyuarat Mesyuarat Siapa Keputusan Management Siapa Siapa Management Itu Tak Ada Satu Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Buat Keputusan Itu Yet Manusia Boleh Akur Ikut Oh Ini Perlembagaan Siapa Perlembagaan Itu Kalaupun Langgar Perlembagaan Kalaupun Langgar Perlembagaan Apa Perlembagaan Itu Boleh Buat Tapi Benda Benda Yang Sama Berlaku Bila Nabi Diajukan Semacam Itu Nabi Terus Pinpoint Kepada Yang Empunya Kuasa Ini Keputusan Allah Apa Apa Hal Korifu Pada Allah Kita Kalau Tak Lepas Tahun Jawab Kita Takkan Sebut Oh Ini Keputusan Musyarat Siapa Musyarat Itu Entah Oh Ini Kehendak Syarikat Oh Ini Polisi Syarikat Manusia Bila Beralasan Dia akan Poin Kepada Benda Yang Tak Wujud Yang Tak Ada Apa Kuasa Pun Dia Kata Oh Ini Polisi Syarikat Ini Admin Punya Admin Siapa Admin Tapi Bila Allah Kata Ini Keputusan Allah Allah Tentukan Bila Akan Berlaku So Sebab Itu Bila Kita Buat Perbandingan Tentang Apa Undang Undang Tertinggi Antara Perlembagaan Dan Quran Quran Kata Allah Ada Yang Bertanggungjawab Atas Undang Undang Itu Perlembagaan Kata Kata Siapa Siapa Yang Bertanggungjawab Atas Perlembagaan So Perkataan Al-Fasli Maksudnya Yang Memisahkan Literally Maksudnya Memisahkan Ia Dipanggil Al-Fasli Kerana Pada Waktu Itu Makhluk Yang Dikumpulkan Akan Dipisahkan Antara Satu Sama Lain So Itu Jam Sebarang Pertalian Antara Mereka Dah Tak Wujud Dia Tak Ada Istilah Kawan Tak Adalah Unit Keluarga Itu Tak Adalah Istilah Anak Murid Sebab Allah Akan Panggil Adili Sorang Demi Sorang Dia Dah Tak Boleh Beralasan Ya Allah Engkak Engkak Tak Boleh Panggil Aku Sorang Aku Ada BFF Ini Guru Aku Tak 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 Boleh Dibawa Bersama Tak Sorang Sorang So Apa Saja Bentuk Pertalian Antara Mereka Akan Diputuskan Dan Perkataan Al-Fasli Ini Perkataan Al-Fasli Ini Sebenarnya Mengejutkan Mengejutkan Kafir Quraish Kerana Mereka Selama Ini Merasa Kuat Sebab Ada Backup Daripada Puak Masing-masing Dia Jadi Berani Itu Sebab Apa Aku Orang Quraish Aku Bani Ini Aku Bani Ini So Bila Sebut Pemutus Mereka Berpisah Daripada Puak Kaum Ikatan Sebarang Ikatan Apa Saja Pertalian Putus Sama Juga Dengan Kedudukan Benar Dan Batil Akan Dipisah Yang Benar Satu Grup Yang Batil Satu Grup Selain Daripada Al-Fasli Disebut Juga Yaumul Furqan Yang Benar Benar Membezakan Nampak Nampak Jelas Yang Benar Dan Nampak Jelas Yang Yang Tak Benar Dan Keputusan Akan Diberikan Pada Hari Tersebut Jom Bila sahabat Tanya Ya Rasulullah Berapa Lama Tempoh Masa Antara Sangka Kala Pertama Dan Sangka Kala Kedua Kita Tak Tanya Macam Itu Kan Sahabat Yang Tanya Berapa Tempoh Masa Antara Sangka Kala Kala Kedua Lalu Nabi Jawab Empat Puluh Nabi Jawab Empat Puluh Lepas tu Sahabat Tanya Empat Puluh Empat Puluh Empat Empat Puluh Hari Empat Bulan Empat Empat Tahun Nabi Tak Jawab Dan Nabi Tukar Topik Lain Kenapa Nabi Tak Jawab Nabi Cuma Kata Empat Puluh Kenapa Tak Sebut Tahun Ke Bulan Ke Hari Ke Sebab Tahun Bulan Hari Jam Saat Itu Unit Yang Dipakai Dekat Dunia So Setelah Kiamat Adakah Unit-unit Itu Valid Matahari Dah Dibungkus Kot Tapi Nak Kiri Macam Mana So Unit Untuk Mengira Masa Tempoh Masa Waktu Sudah Hilang Dan Yang Terpakai Adalah Unit Asal Yang Diguna Oleh Allah Contoh Contohnya Allah Allah Alladzi Khalaqassamawati Wal Ardha Fi Sittati Ayyam Enam Masa Berapa Berapa Lama Tak Tahu Allah Kata Sittati Ayyam Enam Masa Tapi Nabi Tak Sebut Empat Puluh Ayyam Tak Empat puluh Je So Waktu Itu Alam Menggunakan Unit Kiraan Yang Berbeza Dan Kalaupun Nabi Sebut Dah Tentu Para Sahabat Tak Tahu Unit Berbeza Empat puluh Disebutkan Bukan Empat puluh Tahun Nabi Tak Jawab Empat puluh Sebab Unit Berbeza Sama Macam Dalam Surah Anabak Anabak Apa Ayatnya Itu Yang Lapan Puluh Itu Am Dia Labisi Nafiha Ah Qobah 23 Ayat 23 Labisi Nafiha Ah Qobah Surah Nabak Mereka Remain Tinggal Di Dalamnya Beberapa Hukum Ah Qobah Itu Unit Yang Dipakai Dekat Alam Itu Unit Yang Dipakai Di Alam Sana Di Akhirat Ah Qobah Yang Kita Boleh Kata Berkurun Kurun Sedangkan Kita Tak Guna Ah Qob Kita Guna Abad Dekat Unit Yang Berbeza Penggunaan Unit Yang Berbeza So Inna Yawmal Fasli Miqatuhum Ajmain Miqatuhum Miqat Diambil Daripada Perkataan Waktu Waktu Yang Maksudnya Miqat Maksudnya Sesuatu Yang Telah Ditetapkan Dari Segi Waktu Sesuatu Yang Telah Ditetapkan Dari Sudut Waktu Semua Makhluk Akan Dihimpunkan Pada Masa Yang Allah Telah Tentukan Dan Hanya Allah Sahaja Tahu Bila Tak Ada Siapa Tahu Tak Ada Siapa Tahu Mereka Yang Tidak Beriman Tak Akan Percaya Wujudnya Hari Ini Dan Mereka Takkan Pernah Sangka Bahawa Hari Itu Akan Tiba Dan Pasti Berlaku Sama Ada Mereka Percaya Atau Tidak Mereka Tetap Akan Dihimpunkan Tak Ada Siapa Yang Tertinggal Tuan Puan Pernah Tak Lepat Lepat Dekat Shopping Kompleks Kan Tengok Anak Anak Muda Anak Anak Remaja Kan Pakaiannya Rambut Punk Color Pink Lepas Kita Tengok Macam Nanti Dekat Akhirat Kalau Dimati Begitu Macam Mana Rasanya Akhirat Nanti Tidak Kita Bendoakan Mereka Macam Itu Tapi Kita Fikir Maksud Ini Pelbagai Mati Pun Pelbagai Ada Ada Yang Ditarik Saat Kematian Itu Dia Tak Bersedia Pun Nanti Dibangkitkan Macam Macam Nanti Bentuk Dibangkitkan Rambut Cacak Macam Itu Rambut Kala Kala Artis Artis Kita Sekarang Macam Itu Segan Silu Sudah So Ada Yang Yang Beriman Tapi Tak Sedar Dia Hanya Percaya Tapi Tak Sedar Kan Ustaz Syami Dia Apa Nama Renew Maksud Beriman Bukan Sekadar Percaya Tapi Ada Konsep Sedar Konsep Sedar Itu So Sama ada Mereka Percaya Tahu Tak Tak Akan Himbunkan Yaum Al-Fasli Ini Qatum Ajma'in Hari Dimana Seorang Kerabat Tidak Berguna Tidak Bermanfaat Hina Kaya Hina Ini Kaya So Ramai Yang Sangka Mereka Akan Dibantu Ramai Yang Sangka Mereka Akan Dibantu Yang Percaya Jesus Akan Bantu Percayalah Jesus Akan Bantu Yang Percaya Mereka Apa Nama Mereka 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 Terhebat Kaum Pilihan Tuhan Mereka Mereka Akan Percaya Tuhan Akan Bantu Tapi Ayat Ini Sangat General Allah Kata Tak La Yumni Maulan Am Maulan Syai'ah Allah Tidak Spesifik Pada Mana-mana Grup Allah Bagitahu Tak Ada Siapa Yang Boleh Bantu Bila Bila Mereka Sangka Akan Ditolong Maka Mereka Akan Rasa Selamat Tetapi Itu Merupakan Cara Fikir Yang Salah Tak 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 Siapa Boleh Bantu Kita Habis Itu Apa Bentuk Bantuan Yang Ada Kan Kalau Tak Ada Siapa Yang Boleh Bantu Sekarang Ada Tak Opsi Bantuan Yang Ada Dalam Banyak 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 Opsi Yang Ada Hanya Satu Hadis Habis Sebut Tentang Tujuh Golongan Yang Baki Hanya Satu Golongan Tujuh Golongan Yang Dinaungi Yang Lain Tak Tahu Tak Tahu Apa Lagi Bentuk Bantuan Adakah Dia Termasuk Dalam An'am Ta'alaihin Itu Itu Juga Termasuk Atau Bentuk Bentuk Nama Nama Lain Yang Allah Sebut Dalam Quran Orang Orang Yang Baik Musaddiqin Wal Musaddiqat Kanitin Kanitat Macam Tukah Haa Kalau Ikut Bentuk Ayat Ni Seolah Macam Tak Ada Tak Ada La Yau Malayuhni Maulan Am Maulan Syai'ah Maula Maksudnya Maula Dari Perkataan Wali Selalukan Kita Apa Nama Kita Maksudkan Sebagai Orang Yang Bertanggungjawab Haa Wali Orang Kita Banyak Sebut Perkataan Ni Kan Lagi-lagi Yang Belajar Agama Lagi-lagi Kalau Dia Ada Masuk Grup-grup Tarikat Sikit Haa Ni Beramal Ni Boleh Jadi Wali Wali Sampai Wujud Wali Band Grup Nani Pun Nak Jadi Wali Juga Jadilah Wali Sebab Ini Benda Yang Suka Seronok Wali Cerita Kisah Hebatnya Wali Ni Boleh Berjalan Tak Pakai Selipar Kan Jalan Atas Air Macam-macam Kan Benda Tu Seolah Macam Oh Hebat Orang Tu Wali Ni Maksud Dia Kawan Rapat Kawan Rapat Wali Juga Bermaksud Penjaga Wali Wali Juga Bermaksud Penjaga So Kalau Kita Kata Wali Somo Kawan Rapat Yang Tujuh Dia Kawan Rapat Siapa Kita Ke Atau Dia Kawan Rapat Allah Kalau Dia Kawan Rapat Pada Allah Kalau Dia Kawan Rapat Allah Begitu Dekat Akrab Dengan Allah Lalu Apa Nama Orang Yang Cerita Menggambarkan Dia Dapat Banyak Kelebihan Apa Dia Buat Sampai Boleh Jadi Macam Itu Kenapa Kita Tak Tiru Apa Yang Dia Buat Kenapa Mengkagumi Dia Kenapa Tidak Mengkagumi Tuhan Yang Memberi Kenapa Cerita Kehebatan Dia Kenapa Tak Cerita Kehebatan Allah Yang Memberi Sebab Bila Masuk Yang Ajaran Ajaran Macam Itu Yang Dihilat Adalah Oh Boleh Jadi Wali Betul Ke Wali Itu Yelah Bila Dia dah rapat Dengan Allah Dapat Banyak Kelebihan Dia Dengan Senang Hati Nak Tunjuk Itu Dan Ini Pada Orang Lain Show off Tak Dia Sebelum Boleh Nak Sembujikan Apa Yang Dia Ada Kan Yang Tak Jadi Wali Yang Sebok Canang Orang Itu Wali Itu Gini Cerita Ini Turun Zaman Berzaman Oleh Orang Yang Bukan Wali Cerita Pasal Wali Wali Tak Pernah Break Pun Sebolehnya Dia Nak Tutup Supaya Hati Dia Tak Rosak Amalan Dia Tak Amalan Terjaga Dia Tak Timbul Riak Tak Timbul Sumah Dia Betul Nak Jaga Hati Orang Orang Yang Rosak Inilah Yang Merosakkan Institusi Makhluk Makhluk Yang Allah Suka Lui 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 Benda Ini Jadi Penyakit Penyakit So Wali Maksudnya Kawan Rapat Atau Penjaga Dan Dia ada Beza pula Wali Dan Maula Kita Selalu Sobat Maulana 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 Kata asalnya Maula Wali dan Maula Wali Wali ialah Orang yang Boleh Tawarkan Pertolongan Macam saya Masjid Negara Boleh Beri Wang Kecemasan Boleh Tawarkan Pertolongan Tapi Belum Tentu Kalau Kak Syedah Datang Saya Bagi Kena Interview Dulu Ha Gitu Dia Boleh Tawarkan Pertolongan Tapi Belum Tentu Dia Boleh Bantu Maulah Sedang Membantu Kalau Wali Itu Boleh Bantu Tapi Belum Tentu Dia Buat Dia Cuma Tawarkan Pertolongan Belum Tentu Dia Boleh Bantu Maulah Pula Seseorang Yang Sedang Membantu Sedang Memenuhi Janji Untuk Membantu Dan Allah Sebut Allahu Wali Lathina Aman Allahu Wali Kepada Orang Orang Beriman Ayat Ini Tuju Kepada Orang Yang Tak Percaya Tuhan Orang Tak Percaya Tuhan Bagi Mereka Tak Ada Sebarang Maulah Tak Ada Sebarang Wali Tapi Bagi Orang Beriman Allah Yang Membantu Orang Beriman So Kita Perlu Kekal Beriman Untuk Dapatkan Benefit Keimanan Kita Pada Allah Maulah Pula Dia boleh Diirtikan Sebagai Orang Yang Bersedia Membantu Kita Sentiasa Bersedia Membantu Kita Mak Bapak Kita Boleh Diharap Untuk Membantu Anak Dalam Setiap Keadaan Sebab Dia sayang Kalau Anak Jiran Dia suruh Jiran Itu yang Jagalah Kan Ada Kawan-kawan Yang boleh Diharap Dua Tiga Pagi Minta Tolong Pun Dia boleh Tolong Itu Jenis Kawan Yang boleh Diharap Itu Level Maulah Level Maulah Tapi Perkataan Maulah Sudah Disalah Guna Oh Maulah Ini Guru Tertinggi Boleh Diharap Ke Guru Haa Gitu Patutnya Maulah Anak Adalah Harapan Kami Guru Yang boleh Diharap Kawan Yang boleh Diharap Tapi Mereka Hanya Boleh Jadi Maulah Di Dunia Bagi Orang-orang Mushrib Orang-orang Kafir Dan Tiada Sebarang Pertolongan Boleh Diharap Di akhirat Nanti Dan Bila Kata Minta Tolong Dah Tentu Mereka Akan Diserukan Kan Banyak Masyarakat Kita Yang Puji Memuji Wali-wali Sebab Harap Kalau Wali-wali Itu Boleh Tolong Diorang Seru Nama Itu Nama Ini Siang Malam Satu Dukhan Beritahu Hanya Allah Saji Yang Yang Mendengar Seduan Itu Dan Mereka Pula Tidak Diberi Pertolongan Mereka Takkan Diberi Pertolongan Tak Ada Siapa Yang Boleh Tolong Ayat Itu Bentuk Bentuk Sangat Sangat General Sehingga Kita Rasa Termasuk Dalam Ini Tapi Allah Buat Exception Ayat 42 Siapa Yang Diberi Rahmat Oleh Allah Kecuali Siapa Yang Diberi Rahmat Oleh Allah Allah Rahim Allah Allah Guna Perkataan Rahim Bukan Rahman Tapi Rahim Siapa Siapa Yang Meyakini Beriman Allah Di sini Gunanya Rahim Allah Illa Mar Rahim Allah Inna Huwal Aziz Rahim Dia Berkuasa Dan Dia Maha Maha Penuh Dengan Kasih Sayang Ya Ayat 41 Bagi Orang Yang Suka Seru Selain Dari Allah Untuk Bantu Dia Suka Minta Tolong Orang Lain Selain Dari Allah 42 Exception Illa Mar Rahim Allah Tak Ada Yang Boleh Dapat Bantuan Kecuali Yang Dapat Rahmat Dari Allah Kita Akan Masuk Ayat Yang Apa Nama Ayat Yang Menjadikan Abu Jahal Bengang Abu Jahal Bengang Dengan Nabi Sehingga Dia Pergi Lempar Taik Dan Letak Abu Lahab Abu Lahab Dia Lempar Taik Dan Letak Perut Unta Waktu Nabi Sujud Nilah Ayat Ayat Ni Dia Dia Pengkak Dengan Nabi Dia Ambil Perut Unta Dia Letak Dekat Tengkuk Tengkuk Nabi Perut Unta Ringan Ke Berat Cuba Perut Kambing Dulu Angkat Itu Angkat Dengan Tangan Perut Lembu Unta Dah Tentu Lebih Besar Kita Bila Kita Sujud Benda Paling Fragile Adalah Tengkuk Paling Mudah Nak Patah Dia Letak Benda Yang Berat Atas Belakang Nabi Atas Tengkuk Nabi Itu Kan Percubaan Untuk Membunuh Dan Jika Nabi Mati Dia Boleh Beralasan Eh Aku Tak Bertujuan Untuk Membunuh Itu Abu Lahab So Ayat Sebelum Adalah Tentang Rahmah Tentang Rahim Illa Marahim Allah Innahu Wal Aziz Ar-Rahim Okay Innahu Wal Aziz Ar-Rahim Ayat Selepas Cerita Pasal Buah Zakum Mana Rahmahnya Jangan Nak Kait Penayang Tiba-tiba Cerita Pasal Neraka Apa Allah Cerita Pasal Neraka Itulah Rahmahnya Kalau Allah Sembunyikan Dan Tak Bagi Ingatan Apa-apa Pada Kita Apa Ingat Kita Makin Hari Makin Baik Ke Tak Ada Ingatan Dalam Quran Kita Tak Baca Pun Kita Hanya Lagilah Kalau Allah Tak Bagi Ingatan So Allah Beri Ingatan Tentang Neraka Itu Merupakan Kasih Sayang Kasih Sayang Kita Pun Selalu Ingatkan Anak Kita Macam Macam Kita Ingatkan Jangan Duduk Atas Bantal Nanti Bisul Walaupun Ingatan Kadang Kita Reka Reka Je Tuala Tuala Amkori Tuala Tuala Sambil Memanggil Nama Anak Bungsu Tak Sida Amkori Namanya Amkor Abror Abror Tawal Tawal Nanti Kalau tak Sida Gatal Gatal Badan Ingatan Kata Sayang Takkan Sebut Macam Itu Itulah Tanda Sayang Sebab Kita Mengingatkan Benda Yang Boleh Bawa Mudarat Pada Dia Kalau Dia Tak Patut Bukan Kita Mengugut Tapi Mendatangkan Situasi Yang Menjadikan Dia Lebih Berjaga-jaga Sebab Agama Lain Dia Tak Ada Elemen Ini Cubalah Tuan Puan Bukan Nak Suruh Kaji Tapi Cuba Intai-intai Semen Daripada Agama Lain Dia Tak Tak Ada Elemen Akhirat Tak Ada Semua Cerita Tentang Dunia Seolah-olah Elemen Akhirat Ini Tak Tak Fikirlah Dah Settle Tuhan Tuhan Jaga Kamu Kan Bangsa Terpilih Kalau Yahudi Kamu Kan Bangsa Terpilih Tuhan Sudah Jaga Yang Penting Kau Buat Apa Dekat Dunia Ni Tuhan Akan Maafkan Kau Jangan Risau Nasrani Pula Eh Anak Tuhan Sudah Berkorban Darah Dia Untuk Dosa Kau Jangan Sertai Akhirat Yang Berta Bagaimana Kau Boleh Berikan Sesayang Kat Dunia Akhirat Sudah Sertai Jangan Risau Sebab Itu Tak Ada Semen Tentang Elemen Elemen Akhirat Agama Lain Dia Tak Tak Cerita Tentang Neraka Tentang Syurga Dengan Panjang Lebar Sedetail Ini Tak Ada Sampai Ketahap Mereka Langsung Tak Tahu Bagaimana Keadaan Neraka Dan Syurga Sampaikan Bila Dah Tak Tahu Bagaimana Keadaan Neraka Dan Syurga Maka Mereka Menganggap Benda Itu Tak Serius Lalu Jadikan Sebagai Lelucon Benda Yang Melucukan Kalau Tanya Secara Serius Mereka Agak Agak Apa Itu Neraka Apa Itu Syurga Itu Yang Ada Macam 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 Lucifer Pun Jadi Film Bersiri Pula Jom Kita Tengok Macam Mana Allah Beri Gambaran Tentang Makan Oh Makan Sebab Apa Yang Berlaku Di Awal Surah Dukhan Kan Kemarau Panjang Dekat Mekah Sampai Dorang Hantar Wakil Untuk Nabi Berdoa Supaya Dihilangkan Kemarau Itu Kenapa Kemarau Panjang Apa Impak Daripada Mekah Susahlah Nak Cari Makan Dan Peristiwa Fir'aun Kenapa Yang mereka Tinggalkan Kebun Kebun Tempat Tempat Mewah Kehidupan Kehidupan Yang Yang Megah Semuanya Tentang Makan Tentang Makan Allah Nak Beritahu Bahawa Nilai Makan Dan Makanan Ini Besar Pada Manusia Sebab Kita Consume Hari-hari Punilah Kita Consume Hari-hari Kadang-kadang Sampai Tak Terkawal Apa Yang Kita Masuk Dalam Mulut Lalu Macam-macam Penyakit Jadi Obesity Itulah Inilah Dan Tak Tahu Sama Ada Benda Ini Wajar Atau Tak Dikira Keterlaluan Atau Tak Kalau Kita Tak Mencapai BMI Yang Ideal Kita Sebenarnya Sudah Zalim Kalau kita Tak Mencapai BMI Yang Ideal Kita Zalim Zalim Macam mana Ustaz Kenapa Boleh BMI Tak Ideal Lebih Makan Kenapa Lebih Kenapa Lebih Makan Bukan Makan Kita Lebih Kan Kita Sudah Zalim Terlalu Kurus Kenapa Kurang Jeng 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 Kan Itu Belum lagi Yang Kecing Manis Kenapa Dapat Kecing Manis Sebab Lebih Gula Kenapa Lebih Kita Sangat Berharap Kalau Allah Tak Tanya Macam Itu Aku Bagi Engkau Buah Pinggang Dan Kau Tak Makan Dengan Betul Dan Kau Tak Ambil Tahu Pun Dan Akhirnya Rosak Kau Boleh Ganti Balik Tak Dengan Yang Baru Dan Kita Tak Tahu Apa Bentuk Dan Cara Allah Tanya Kita Nanti Dekat Masyarakat Tentang Tubuh Badan Kita Mungkin Kehidupan Kita Mungkin Daripada Mana Rezeki Kita Datang Itu Dah Tentu Ada Dalam Hadis Nabi Tapi Tentang Tubuh Badan Paru Baru Kau 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 kita pun tak ada tak ada target nak hidup dengan sehat, dengan gaya hidup sehat macam mana kita nak derma so dengan kita sign untuk derma maka kita akan berazam, ya aku nak jaga jantung aku, aku nak jaga paru-paru aku supaya orang lain selepas ni boleh guna aku nak jaga aku punya buah pinggang supaya orang lain lepas ni, lepas aku dah tak ada boleh guna beri manfaat dan kalau buah pinggang rosak oh ini yang bercakap dia pun sama, sama satu ingatan bersama bukan maksudnya, oh ustaz okey lah dah terlepas, tak belum terlepas, sama kita sama, satu kapal BMI pun kadang lari-lari lari-lari, ni dah boncit kan ni itulah ingatan bersama sama-sama rasa takut, sama-sama rasa iyalah, aku kena buat sesuatu ni aku kena berlaku adil pada diri iyalah, suami kan waktu kahwin dulu, sebelum kahwin isteri tu tertarik dengan penampilan waktu tu selepas 10 tahun kahwin, 20 tahun kahwin perut, dah tak terkawal dah pernah ke suami tanya, awak masih tertarik pada saya ke perut saya macam ni kalau saya tahu perut awak duduk macam ni ada pilihan ada pilihan lain tak there is no turning back so, dia dia dua hala lah, dua hala suami bukan hanya nak nampak isteri tu cantik isteri juga perlu nak nampak suami tu presentable dari, yes, dari ganteng jadi ganteng oh, itulah gancur aa, gitu tapi Allah highlight tentang akhirat ni tentang neraka adalah makanan satu benda yang kita tak terfikir adakah dekat neraka ni makanan sebab setiap kali kita jumpa tentang neraka adalah berkaitan azab berkaitan azab makanan ni tuan-puan dia bentuk nikmat mana mungkin dekat neraka ada makanan kan bentuk nikmat dan Allah boleh sahaja datangkan situasi syurga kan, syurga kan orang tak rasa lapar tak perlu buang air tapi ada makanan buah-buah ada daging burung dan ada apa sahaja makanan rara dan hai tushik tuma apa sahaja yang kamu nak tapi dalam masa yang sama Allah tak jadikan kita lapar di syurga tapi di neraka keadaannya berbeza lapar tu satu ansap lapar tu satu ansap tapi bila Allah jadikan lapar sahaja tanpa ada idea boleh menghilangkan lapar melalui makanan itu zalim bila Allah jadikan lapar sahaja untuk ahli neraka tanpa ada opsi untuk makan itu zalim cakap Allah jadikan juga makanan tapi jenis makanan yang tak bawa sebarang manfaat ada makanan ada makanan apa contoh makanannya sesungguhnya pokok zakum neraka penuh dengan api ada pokok hutan dekat Australia dua tahun yang lalu habis gondor terbakar apa yang terbakar pokok pokok dengan api bukan kawan tapi dalam neraka Allah tumbuhkan pokok asalnya ikut sains pokok dan api bukan kawan pokok dan api bukan kawan tapi bagaimana taf pokok ni boleh hidup di tengah-tengah api memikirkan sahaja kita tak mampu macam mana ada pokok yang begitu struggle untuk hidup di tengah-tengah tempat yang penuh azam saya ada pokok dalam banyak-banyak pokok yang ada dekat rumah tu saya ada hanya satu pokok je kan dalam banyak-banyak tumbuhan yang ada dekat rumah tu saya hanya ada satu pokok pokok aloe vera pokok aloe vera aloe vera ni entah berapa tahun dah saya tak apa nama tak siram air mula-mula daripada bercambah dia punya lidah buaya tu kan lidah-lidahnya bercambah ada tinggal last kali saya nampak tinggal satu kecil ke satu dan kerana dia dah terbiasa tak dapat air dia tetap membesar tapi dalam dalam kondisi yang eh pelik pokok dia tapi dia boleh hidup lama tak bagi air lupa biasalah lelaki jaga pokok macam tu lah lupa sesekali kalau ke dapur baru nak siram tapi dia tetap hidup aloe vera tu hidup hidup itulah kalau pokok tu tuntut depan Allah ya Allah ni lah tuan aku ni nak siram aku eh memang tak lah hidup sendiri habis habis zalim ya saya aku saya bertawabat saya menyesal saya perdosa tu tu aloe vera ini pokok yang boleh hidup dekat tempat yang begitu tough tapi ada tempat tough dekat dunia ni yang pokok boleh hidup cactus dekat padang pasir kan ada bentuk-bentuk pokok macam tu so Allah sebut satu jenis pokok pokok zakum dan tak ada jenis pokok yang lain hanya ini dan bila mereka dalam kelaparan dan kelaparan itu konsisten konsisten lapar dan mereka minta makan so bila minta makan Allah beri mereka no malaikat beri mereka buah dari pokok ini Allah sebut pokok zakum nama pokok tu zakum so buah yang dapat dari pokok tu digelar sebagai buah zakum ada juga pokok yang berbuah tapi kita tak panggil buah pokok apa pokok yang berbuah tapi kita tak panggil buah cili kita tak panggil buah cili kita panggil cili kan dia berbuah tapi kita tak panggil buah cili kita panggil cili tak mungkin kita jadi sayur kot cili tapi ada juga yang kita panggil buah tapi dia bukan buah 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 keras buah keras buah keras tu apa dari apa asal-usul dia tu buah keras tu macam mana hasilkan buah keras ada pokok keras pokok keras hasilkan buah keras wala selalu selalu guna kan kacang ke candle kacang selalu makan tapi dari mana buah keras memang dia tiba-tiba ada macam itulah daripada angkasa sekodong-kodong turun menjadi buah keras dia tak ada pokok lain dan dalam kalau dalam syurga Allah sentiasa cerita tentang pokok dan buah-buah tapi dalam neraka di tempat ini hanya dalam surah ini Allah sebut pohon zakum ada juga penerangan tentang zakum ni dalam surah yang lain surah sawfat 64-65 so Imam Mujahid kata andainya dijatuhkan setitis dari zakum ini ke bumi nescaya penduduk bumi jadi rosak tercemar ini attempt dia punya percubaan Imam Mujahid nak menggambarkan kepada audien dia waktu itu dahsyatnya pohon zakum haa dahsyatnya pohon zakum ni lah so bila orang kafir Mekah dengar tentang pohon zakum kan sukanya dia kata dia kata diorang suka ini yang kami tunggu tunggu bila boleh masak neraka pui dia pilih menganjing maka mereka bermain-main takde Allah kata kami tak cipta semua ini main-main tapi mereka tetap nak main-main keluar daripada dasar neraka tak tahu macam mana bentuk pokoknya tapi Allah bagitulah keluar dari dasar neraka dia dapat garam mineral macam mana bentuk pokok itu boleh hidup tak tergambar kita sebab kita pun tak nak tengok bentuk pokok macam itu dan kita tak nak masuk neraka kan dan Allah siap-siap beri gambaran supaya aku dah tergambar dah benda itu tak perlu merasai cukup tergambarnya dia dia punya mayang dia seperti kepala-kepala syaitan boleh boleh juga kalau nak tengok gambarannya itu tak tahu bukan dia tapi begitulah lebih kurang cuba cari snap dragon snap dragon so untuk siapa pohon zakum ni to'amul afim satu ayat je inilah pohon zakum that's it Allah tak elaborate pohon ni macam mana tinggi ke rendah ke berapa kaki ke bukaannya ada buah ke macam mana dia ada pokok pokok lain ke satu pokok saja ke tak Allah cuma kata syajar rataz zakum that's it so to'amul afim dia makanan untuk orang berdosa makanan untuk orang berdosa lazimnya bila cerita tentang neraka ayat dia tu pendek-pendek dan tak nak berlama-lama kat situ nanti Allah cerita tentang surga di bawah tapi cerita tentang surga tu ayat panjang panjang satu ayat tu beberapa kalimah beberapa perkataan tapi untuk yang ini pendek-pendek je why macam nak cepat-cepat 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 kan cepat cepat-cepat cepat tahan dia yang asim 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 ni apa asim ialah mereka yang cenderung untuk buat kesalahan dan tak ada tanda nak buat baik asim ni sentiasa berdosa dia tak ada usaha nak perbaiki nak buat baik mungkin mereka tak buat lagi dosa tapi mereka sudah condong pada keburukan hati sudah sentiasa ke arah tu mungkin dia bukan dalam keadaan sedang buat dosa contoh tengah tidur tapi gambar dia tetap terpampang dekat highway setiap orang lalu nampak aurat dia wih kesian kan dia tidur kat rumah pegambar dia dalam majalah asim orang yang senderong ke arah buat dosa dan tak ada tanda dia sendiri tak mahu berbuat baik asalnya perkataan asim dia bermaksud unta yang bergerak pantas unta yang boleh bergerak pantas tapi unta tu jalan perlahan atuh asim asim ni unta tu dia boleh berjalan laju tapi dia sengaja jalan perlahan so sama macam manusia dia sebenarnya boleh buat kebaikan tapi dia tak nak hati dia tak terjeram nak buat kebaikan dia sengaja pilih untuk jadi orang yang suka cari isu yang hangat melaga-lagakan dia kata dia tak melaga-lagakan tapi kalau artis tu gaduh dia pergi interview orang tu ambil sekerat dia tayangkan interview pula orang ni ambil sekerat tayangkan makin gaduh pula dua orang tu kat Malaysia tak ada kan tak ada rancangan yang nama ni melodi macam tu kan tak ada tak pernah tak pernah tengok dia dia tak nak bagi dia peluang untuk buat baik tu ada so kalau dah sentiasa ada peluang tu kenapa aku perlu guna sekarang nanti-nanti sudahlah sekarang sekarang time aku tengah nak capai rating pengacara tersohor dia kata maka untuk itu mereka akan diberi makan buah zakum so sifatnya macam mana sifat dia dah empat setengah kita tangguh kan Kak Sidah kata bertangguh kenapa kita tangguh tu dah dia dah ada peluang tapi tak habis tu orang-orang yang asim sahaja ke yang makan buah ni Fir'aun tak makan eh rugi Fir'aun tak makan kan ke Abu Jahal makan tak ni rugi tak makan orang-orang asim pengacara kat Malaysia dia makan sebab dia buah kan semua nak tahu boleh buka gerai-gerai jual buah to'amul asim Wallahu'alam Ustaz asim tu spesifik je lah khas ke asim tu kan asal dari perkataan dosa kan ismun dosa so asim dalam bentuk mubalah orang yang sentiasa dalam keadaan berdosa so apa jenis dosa yang dia buat dosa ini berbagai Allah tak sebut spesifik dosa apa tapi apa yang dia buat tu berterusan atur asim kalau dia suka menipu tak nak keluar daripada sekel menipu dia asim kalau dia suka mengendap tak nak keluar daripada sekel mengendap tu asim tak ni bukan boleh jadi fasik kan fasik tu bermaksud berterusan melakukan dosa fasik ni dia adik-beradik dengan fasik fasik dan fasad adik-beradik kedua-duanya maksud rosak rosak kedua-duanya maksud rosak fasik rosak dalam fasik rosak dalam cuma kalau buah apel rosak kat dalam selagi mana kita tak belah kita tak tengok kita tak tahu dalam dia rosak so apel tu boleh jadi yalah kalau kita tak pereksa kita tak tahu dalam dia rosak sama macam manusia kalau dia tak bertindak tak buat sesuatu yang menggambarkan dalam dia rosak kita tak tahu itu fasik fasik ialah dalam dia rosak dia jelmakan pula kat luar dalam dia rosak hati dia rosak suka bersangka buruk mulut dia pula macam puaka itu fasik kita ni dalam kita belum tentu baik betul kita masih usaha untuk perbaiki diri hati kita ni tidak terus putih bercahaya macam tu ada kita buat dosa dosa dan ada titik hitam tu kita boleh gelar mungkin hati kita separa gelap ke atau sudah menjadi kelabu ada je tapi kita masih lagi jaga depan orang kita masih jaga bukan dalam keadaan hipokrit ke apa tak memang kita nak jaga supaya kita terpelihara kita pun tahu kita teruk macam mana tapi kita tak sampai ke tahap tak peduli orang lain peduli kata aku apa itu sudah level pasif dalam rosak dia tunjukkan pula kerosakan di dalam itu faham itu pasif kalau asim dia berterusan memang orang yang berterusan secara berterusan maknanya kan asim takut pula sebut makanan bagi orang berdosa sebelum sebut tentang pemakanan yang mendarakkan diri terasa takut yang itu kita suka makan yang bukan bukan teruk takut kalau nak makan kena ingat ayat ini takut kena ingat apa yang kita makan datang kekursus pada tuban kita akan terjawabkan Allah di akhirat nanti yang takut memang betul sebab dia boleh makan sampai memudarakkan diri sebenarnya salah kita sendiri nanti kita kena soal dia bukan tanya halal ke tak kau makan tu benda tu malah tapi sampai dah memudarakkan toib ke tak dah kau mudarak sampai macam tu habis jadi Ustaz Alhamdulillah terima kasih banyak kita terima kasih banyak terima kasih semua insyaAllah jumpa lagi minggu depan kita akhiri dengan taspeka Farah subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua Assalamualaikum